Mengapa negara-negara di Timur Tengah yang menjadi kiblat umat muslim banyak yang murtad? Jika dulu, kita mengenal negara di Eropa sebagai negara dengan penganut agama Kristen yang mayoritas. Namun, sebuah survei atas permintaan Gereja Katolik Roma menyatakan secara jelas bahwa kebanyakan dari generasi muda di Eropa tidak lagi menyebut dirinya sebagai Kristen. Yang terparah adalah Republik Ceko, yang proporsinya mencapai angka 91%. Generasi milenial di sana, mulai dari umur 16-29 tahun dari mereka mengaku tidak mengandut agama. Bahkan mereka yang masih beragama, sekitar 80% dari mereka tidak pernah beribadah. Sebagian daya tarik dari agama adalah bahwa agama menawarkan keamanan di dunia yang tidak pasti ini. Tidak mengherankan, negara yang melaporkan tingkat tinggi ateisme cenderung merupakan negara yang memberikan kepada warga negara mereka sebuah stabilitas ekonomi, politik, dan eksistensi yang relatif tinggi. Ya, ateis dan agnostik telah melanda berbagai negara akhir-akhir ini. Bagi mereka, agama cukup sebagai identitas untuk kepentingan kependudukan. Mereka lebih menyukai menjadi orang yang meyakini Tuhan tanpa terikat amalan-amalan agama, tidak terkecuali negara mayoritas Islam di Timur Tengah. Negara Turki yang menerapkan konsep sekularisme dalam kehidupan bernegara dan 90% penduduknya beragama muslim, semakin banyak yang menjadi ateis. Menurut penunturan warga di sana, ada semacam paksaan untuk urusan agama, dan orang-orang bertanya pada diri mereka, apakah ini Islam yang sebenarnya? Konsep sekularisme di Turki sendiri dicetuskan pertama kali oleh pendiri Republik Turki, yaitu Mustafa Kemal Ataturk. Dia ingin menciptakan sistem pemerintahan modern yang lepas dari intervensi agama. Dalam kurun waktu lima tahun, gebrakan Ataturk menghasilkan perubahan yang besar. Saat itu, Turki tak lagi berasaskan Islam, dan menghilangkan pernyataan bahwa Islam sebagai agama negara dari konstitusi. Namun pada awal tahun 2000-an, ketika Erdogan berkuasa, ia melakukan islamisasi besar-besaran, dengan menjalankan pemerintahan yang berasaskan prinsip-prinsip Islam. Tetapi, beberapa masyarakat menganggap pemaksaan ajaran Islam ini hanyalah sebagai alat politik untuk mencari dukungan agar tetap bisa berkuasa. Dan akhirnya, mereka memilih menjadi ateis. Sebuah survei terbaru yang dilaksanakan oleh Lembaga Jezek Pendapat Konda, menunjukkan makin banyak warga Turki yang sekarang menyatakan mereka berpaling ke ateisme. Sementara warga Turki yang menyatakan mengandut agama Islam dan benar-benar menjalankannya hanyalah 51 persen. Selebihnya, ya, hanya Islam dalam KTP. Ahli teologi Kemil Kilik berpendapat, agama sekarang menjadi erat dengan kepentingan dan praktik politik. Seperti misalnya, acara sholat berjamaah besar-besaran sering dijadikan ajang untuk menunjukkan loyalitas kepada kepemimpinan politik. Dan kotbah di masjid-masjid jadi lebih mencerminkan pandangan politik penguasa. National Geographic pernah melaporkan bahwa berdasarkan lembaga riset Amerika Pew Research Center, pada tahun 2010 lalu, setidaknya 16 persen populasi di dunia menyatakan diri tidak terikat dengan agama apapun. Di Timur Tengah, ada budaya, tak usah bertanya, tak usah bercerita ketika sesama ateis mengetahui identitas keyakinan satu sama lain karena takut ketahuan otoritas agama. Sementara itu, laporan Pew Research Center mengenai proyeksi pertumbuhan agama-agama besar di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara memberikan petunjuk lain soal jumlah ateis di Timur Tengah. Pada 2010 lalu, diperkirakan terdapat sekitar 2,1 juta penganut ateisme. Sedangkan pada 2050 yang akan datang, jumlah penganut ateis di kawasan itu diproyeksikan akan meningkat menjadi sekitar 3,2 juta jiwa. Di Saudi Arabia sendiri, yang merupakan tanah kelahiran Islam, diperkirakan ada 5 persen penduduk yang mengaku ateis atau menentang ide-ide ketuhanan. Bahkan, akhir Desember 2014 lalu, ada konferensi kaum ateis Arab di Mekah di sebuah hotel dekat Masjidil Haram. Tentu ini diadakan dengan diam-diam. Secara garis besar, persentase ateis dan agnostik lebih tinggi di dunia Arab dibandingkan Asia Selatan dan Amerika Latin. Ledakan ateisme di Saudi ini disebabkan muaknya anak-anak muda Arab atas praktek Islam yang radikal. Seorang jurnalis di Riyadh telah mengamati tren ateisme ini di Arab Saudi dan mengatakan ide untuk menjadi tidak beragama dan bahkan menjadi ateis menyebar karena adanya kontradiksi antara pengajaran para tokoh agama dengan tingkah laku mereka. Kemudian Mesir, menurut sebuah jejak pendapat, tim riset Galop Internasional pada tahun 2012 menemukan bahwa lebih dari 1 juta warga Arab Saudi mengidentifikasi diri sebagai ateis. Hampir 6 juta menganggap diri mereka bukan orang yang religius. Tentu angka ini sangat mengejutkan karena negara Arab dikenal sangat tegas dalam masalah agama dan tak segan menghukum kemurtatan dengan kematian. Seperti dituturkan dalam sejumlah karya akademik yang mengulas tentang sejarah dan perkembangan kontemporer ateisme di Timur Tengah. Masyarakat Arab menjadi ateis karena ada sejumlah alasan atau faktor seperti misalnya tentang ketidakmampuan doktrin-doktrin agama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental filosofis ilmiah. Adanya sejumlah doktrin, ajaran, dan teks-teks keagamaan yang dianggap tidak logis dan saintifik atau pengalaman-pengalaman individu maupun menyaksikan kejadian atas orang lain yang sangat menakutkan dan traumatik yang dilakukan oleh sejumlah kelompok ekstrim dari agama. Hal serupa juga terjadi di Iran yang memiliki landasan teoritis Republik Islam. Namun, pernyataan dalam landasan itu kontradiksi dengan fakta adanya penangkapan 11.000 rumah tangga desa Hrut. Penangkapan itu dikarenakan keanggotaan mereka dalam sektor mistik antar dunia. Ada di antara mereka yang memilih menyembunyikan ateismenya dengan tetap berhijab karena dengan cara itulah mereka bisa selamat dari hukuman baik hukuman negara maupun hukuman sosial dari masyarakat. Di negara Irak, ateis dianggap sebagai penghinaan terhadap agama tak hanya agama Islam, tetapi juga agama apapun. Gelombang ateisme disebut akan membanjiri Irak karena praktik partai Islam yang salah. Kebanyakan dari mereka yang menjadi bagian dari partai Islam tidak berjabat tangan dengan perempuan di depan umum tetapi mereka melakukannya secara rahasia. Ditambah lagi kemunculan ISIS yang berperilaku seperti monster yang membuat mereka takut untuk tetap menjadi bagian dari agama Islam. Sedangkan ateisme di Indonesia sendiri tampaknya belum bisa menjadi pilihan hidup yang dinyatakan secara terbuka karena masyarakat yang sangat agamis apalagi jika RUU KUHP yang mempildanakan agnostik dan ateisme diberlakukan. Dalam aturan hukum di Indonesia tidak ada yang spesifik melarang seseorang menjadi ateis tetapi karena dalam Pancasila sebagai dasar negara dimuat ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama maka diasumsikan semua warga negara Indonesia akan memilih salah satu agama yang diakui Indonesia. Jika sila pertama menjadi rujukan seseorang beragama idealnya rujukan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang menjadi dasar memperlakukan manusia lain termasuk para ateis yakni secara adil dan beradab. Pada umumnya, seseorang menjadi tidak percaya Tuhan dikarenakan mereka belajar banyak hal dan memadukan antara sains dan agama. Jawaban dari masing-masing agama berdasar kitab atau tokoh tertentu tidak bisa memuaskan rasa keingin tahuan mereka. Setelah menjajagi berbagai ideologi dan pemikiran ada yang menganggap agama adalah konsep yang sudah usang. Mereka malah terpuaskan dengan jawaban-jawaban yang ditawarkan oleh sains. Perkembangan sains sekarang ini sudah bisa menjawab segala hal-hal yang dulunya bersifat mistik. Salah satunya adalah keberadaan Tuhan. Orang yang lebih cerdas menjadi ateis sebenarnya sudah muncul sejak zaman Romawi dan Yunani kuno. Hubungan antara kecerdasan dan agama dapat dijelaskan jika agama dianggap sebagai naluri. Dan kecerdasan merupakan kemampuan seseorang dalam melampaui naluri itu. Naluri manusia cenderung beroperasi ketika stres. Dengan menjadi cerdas, manusia dapat melampaui naluri mereka selama masa-masa penuh tekanan itu. Jika orang yang percaya Tuhan seringkali sulit untuk menjelaskan kalau Tuhan itu ada, begitu pula sebaliknya, orang yang tidak percaya Tuhan tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.